hai oke everybody masih di channel saya Fauzi 292 kali ini masih bersama lagi ya ini teman-teman teman-teman aku ada pangerisan ada Bang friendly Oke berhubung kami pahlawan devisa ya jadi jauh dari warga jauh dari memang orang yang kita-kita sayang akan menanya kepada mereka berdua apa tips-tips mereka dalam mengatasi long distance relationship Oke atau hubungan jarak jauh begitulah kita mau menanyakan kepada dua orang ini apa tips-tips mereka dalam menjaga hubungan tetap harmonis Oke dimulai dari Bang Resan dulu ya Hai Bang Resan Halo oke bangsa udah keluarga kan Alhamdulillah sudah nah sudah oke gimana nih tips-tips Bang Resan dalam menjaga hubungan LDR nya tuh tetap harmonis Oke satu menjaga komunikasi ya itu paling penting itu yang komunikasi yang kedua saling percaya sama lain Oke yang ketiga tetap berdoa ya ya hubungan supaya tetap baik itu kan dalam kehargaan Omong-omong istri Bang Resan tuh cemburuan enggak sih ya enggak sih enggak sih enggak terlalu dia support lainnya sepatutnya mendukung oke 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 di sini juga kita kerja bukan main-mainnya Oke bener-bener terima kasih banyak-banyak oke sekarang kita tanya ke orang kedua ini Bang friendly dia pun punya pacar jauh nih di Indonesia nih ya Brunei itu Indonesia Oke saya pun akan menanyakan lagi tips kepada dia bagaimana cara menjaga hubungan tetap harmonis hubungan jarak jauhnya ya oke Halo Bang friendly Halo oke mau tanya nih saya iya Bang friendly punya pacar jauh kan jauh yang pasti sih bukan pacar ya pacar calon istri lah calon istri maaf ya Mbak Umay calon istri Oke saya mau tanya nih sama Bang friendly gimana tips Bang friendly menjaga hubungan jarak jauhnya tetap harmonis oke ya tipsnya komunikasi-komunikasi itu penting ya komunikasi penting-komunikasi penting nomor satu itu komunikasi yang kedua tuh tetap juga sama percaya-percaya-percaya sama lain kalau enggak saya percaya buat apa sih menjualin hubungan nah iyalah betul lah jadi orang pun dia pun juga tahu lah disini disini tuh kita tuh berjuang buat menghalalin dia Alhamdulillah amin semoga sukses semoga sukses wuuh berarti kan dia pun juga tahu kalau saya pun lalu jalan-jalan kayak gitu yang penting enggak macem-macem Hai benarkah itu berpercaya tidak lagi mau ditambahin Ya sih mungkin semangat aja lah semangat aja aha oke eh Bang Resan ada pesan-pesan nggak untuk istri di rumah buat istri saya yang di rumah ya jaga kesehatan jaga sholat 5 waktu ya jangan lupa terus berdoa kepada Allah SWT ya supaya berikan yang terbaik terus intinya jaga kesehatan jangan lupa makan pokoknya udah gitu aja I love you my wife anjing paper paper, paper tangkong oke, oke ada yang mau disampaikan juga pesan-pesan untuk calon istrinya Mbak Umay ya, kalau pesan saya sih tunggu Abang pulang tunggu Abang pulang tunggu Abang pulang tunggu Abang pulang nanti bulan 7 pertengahan bulan insya Allah udah dihalalin amin buat mak masuk youtube oke 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 kan sudah lah oke, dari sana lagi Mbak bicara kangen Mbak buat ishiku I love you so much aduh aduh edan, edan gue dibaperin nih 2 hari ini aduh sama kawan-kawan yang kedua saling percaya saling percaya oke, jangan tinggal ya jangan lupa berdoa oke cukup sekian ya tips dari kami bertiga nih saya nanya di orang ada orang oke, dan untuk pejuang LDR tetap semangat ya jaga komunikasi saling percaya oke semoga hubungan anda semua yang LDRan tetap lancar oke, thank you bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax